Yo what up guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini kita akan bikin podcast Tentang bulu tangkis Kita akan bikin ngobrol tentang Kulturnya bulu tangkis Karirnya bulu tangkis, dibulu tangkis Dan teknik, gameplay Sama equipmentnya Jadi disini gue akan mencoba Gaya podcastnya itu berbeda Jadi kita akan membuat, kita bikin Kita each of us bikin statement 5 sampai 8 Nah udah itu kita Akan ngomong statementnya dan kita akan Debat atau ngobrol tentang statement itu Jadi sekarang episode pertama itu Tentang badminton Kita akan ngobrol tentang culture Nah disini ada guest star Baru yaitu Evander, Daniel Jadi mereka itu pemain Badminton di tim gue Dan ya kita mulai Dari culture badminton dulu Silahkan taruh statementnya Oke Jadi menurut gue Tentang badminton dulu Tentang badminton dulu Oke statementnya dulu Badminton itu sesuai dengan Budaya masyarakat Indonesia Istilahnya udah ada di darah Setiap orang Indonesia Jadi badminton itu olahraga It's in the blood In the blood Kayak misalnya Mungkin Pemain-pemain Eropa kan Mungkin kayak bola Football, soccer Kalau Amerika basket Menurut gue Menurut gue gimana? Menurut gue Jangan bikin statement dulu lah Menurut gue udah oke banget sih Ini pas banget statement yang bagus Oke Anak gue yang buat Oke Karena kalau gue berhatiin Ya mungkin di wilayah gue Ya wilayah Gue tuh Maksudnya Bekasi Ya komunitasnya Itu Setiap malam atau apa Pasti Rapanya tuh penuh Mungkin Ya berbanding Dengan futsal Cuman menurut gue Badminton tuh punya Tes tersendiri Bener Ya Menurut gue sendiri Lebih Kayak Ya maybe it's in the blood Of orang Indonesia Kayak Pasti Orang Indonesia tuh Pernah megang racket Atau gak main badminton gitu Walaupun kalangan bawah Walaupun kalangan atas Pasti Mungkin pernah At least One of their family Main badminton lah Maybe because The love of the game Di Indonesia itu It's a simple game Semuanya bisa main Walaupun Mungkin Equipment selalu jelek Equipment selalu bagus You don't need Even a lapangan To play You gak perlu Lapangan yang bagus Lu main di luar Di jalanan aja Bisa main Di lapangan bola aja Bisa main badminton gitu kan Ya maybe because Saking simple nya Saking Gak di perlu Equipment yang banyak Seperti kalau bola Harus banyak orang Harus ada lapangan yang bagus Ya maybe that's why Indonesia tuh Kayak Di dalam Ada di darahnya kita gitu loh Iya Jadi kayak nempel aja gitu Badminton Bener Terus kayak kalau misalkan Kalau menurut gua Kayak Apa Itu Badminton itu Olahraga for all ages gitu Iya Maksudnya kalau Banyak kayak bola gitu juga all ages gitu Basket juga And so on so forth Tapi menurut gua Berdasarkan pengalaman gua Kayak Sesimple Misalkan kayak Maksudnya ini not Kayak stereotyping gender Atau gimana Tapi kayak Perempuan tuh Di Indonesia juga lebih banyak nonton Badminton gitu Daripada bola Atau basket gitu Jadi kayak Terus juga orang-orang tua Orang-orang muda gitu Jadi itu ngecakup semuanya So i think It's more Apa ya Bisa diterima gitu loh Ya maybe Maybe Bedanya juga kayak Kalo udah tua banget kan Agak susah kali ya Main basket Main bola Kalo lu pikirin main Badminton masih bisa gitu Kan cuma tepuk-tepuk juga Masih bisa Walaupun gak jago Atau profesional gitu kan Betul 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 Dan lebih mudah mainnya Bisa di luar rumah langsung kan Iya lebih Langsung lo basket Eh atau bola gitu Ya bola cuma Buku-buku bisa Tapi kan gak ada gawang Susah lah Betul 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 SDM nya lah Butuh SDM Dan SDAR Iya Nah maybe Komunitas di Indonesia Lebih besar Badminton kali ya Daripada Basket udah mulai tinggi nih Udah diliat mulai tinggi Tapi kayak Basket kan juga perlu ring Perlu Komunitas yang besar Misalnya kayak Satu tim kan 5 Badminton aja berdua Udah bisa main kan Singles Jadi kayak ya Maybe Prestasi di kancang internasional juga Guna itu Lebih tinggi Lebih kayak Jadi vibe nya tuh Anjir nih negara gua Gitu kan Lebih dukung juga gak sih Iya Dari dulu Oke Next statement Statement kedua apa? Badminton itu bisa untuk kalangan atas dan bawah Nah ini relate banget sih sama yang tadi Ya Menurut lu gimana? Kalo menurut gua sendiri Kalo kalangan atas dan bawah Gua sih gak setuju mungkin yang dibawah banget gitu ya Mungkin dia beli rakyat aja gak mampu gitu Iya Mungkin rakyat nyamuk Mungkin rakyat nyamuk Misalnya Iya rakyat nyamuk juga bisa sih Biasanya sih yang gua denger-denger mereka pake kayu gitu Oh iya Re-plank 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 Gua juga pernah main pake kode Asik kan sih Tapi Gak semua orang menyedari itu bisa digunakan Iya bener 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 Menurut gua Ya tadi Bener sih statementnya kayak Badminton is for all Kayak All generation All levels of Wealthiness and economy gitu Bener-bener Walaupun lu Mungkin gak bisa beli raket Lu bisa pake Cardus juga bisa main badminton gitu loh Gak usah pake shot to hawk juga Pake bola pinggung juga bisa Pake apa juga bisa Yang penting Yang maybe fashionnya lu Kayak Kalian bisa liat lah Pemain-pemain bulu tangkis Beberapa dari kampung kan Iya Dan sekarang jadi Orang sukses Pemain bulu tangkis sukses Legendar Legend di badminton gitu loh Jadi kayak It's more into Motivasi lu mau main badminton For asik atau Engga Jadi kayak It is for Any kolongan Kayak Any economy statement Kalo misalnya You have money Ya you can buy Yang super expensive Kayak 2 juta raket Sepatunya yang 2 juta Atau gak yang Berapa jutaan gitu kan Maybe it's not as expensive as basketball Tapi kayak Ya udah mahal gitu loh Kalau raket doang 2 juta kan Pusing juga Bayar 2 juta untuk raket doang kan Dan Ya Banyak gitu Yang jualan raket 25 ribu 50 ribu Ya Ya maybe jelek Tapi ya Walaupun jelek Ya masih bisa dipakai untuk main gitu loh Ya It depends on your motivation Kalo misalnya kayak Maybe some people Kayak beli raket 50.000 Ya untuk main doang Kayak Ini 50 ribu buat anak kecilnya Buat main-main iseng-iseng doang Tapi kalo latihan Maybe lebih bagus Lebih cari yang Custom Bukan custom sih Lebih kayak Cari tekniknya kan Untuk diraketnya gitu loh Ya gitu Setuju Bisa buat dua-duanya Kayaknya menurut gue Gak ada namanya kalangan atas Kalangan bawah deh kalo menurut gue Maksudnya kayak Gue setuju sih Tergantung motivasinya Ya misalnya Kalangan atas motivasinya Cuma buat main doang Sekedar olahraga juga bisa Terus tiba-tiba kalangan bawah Yang kayak bener-bener Pengen lomba Dan masuk ke apa lah Yang gue gak ngerti Bisa juga gitu So Serius Ya iya 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 Yang lebih pada Lingkungannya lah ya Yang menaruhi mereka juga gitu Ya bener Lingkungannya juga bisa Efek What you Beli Maybe kalo misalnya lingkungannya Professional players Mereka suka Barang-barang yang lebih mahal Original Bukannya kawai-kawai ya Ya lu ada Rasa kayak Kayak gue pengen beli yang ori gitu loh Kayak kita Kayak kita juga kan kalo kita main Walaupun kita udah tau nih Kayak Kita gak akan mungkin bisa jadi kayak Main badminton Nasional gitu Terus jadi paling kayak Tapi kita sering main gitu Terus lalu-lalu kita sering main Kita nyadar kayaknya Kita butuh raket yang jenis ini deh Kita butuh sepatu yang jenis ini So like not saying Kita dari kalangan atas Atau kalangan bawah Tapi kayak tergantung motivasi Kayak kalo misalnya menurut kita Ya kalo misalnya kayak Di review Gue juga kan bilang Kalo misalnya lu Sering main Why not Lu beli Sepatu yang agak lebih mahal Kalo misalnya lu bisa beli gitu loh Jadi Menurut gue jangan maksa Kalo misalnya kalian gak punya Maybe Budget key-nya atau duit-nya Ya jangan maksa untuk beli yang lebih mahal Tapi kalo misalnya kalian punya The money Duit-nya Ya coba aja gitu Beli yang lebih mahal Ya Karena kan kepake juga Kayak misalnya lu main badminton Dua kali Atau tiga kali seminggu kan Ya Ya kepake Kayak misalnya beli kamera yang mahal juga kepake kan Bener-bener Iya Makanya next time Bagus Gimana? Next time Belum berdua Nanti kita udah habis makan Citos kicep gitu Oke Badminton dapat menambahkan alternatif Dalam masyarakat Indonesia Untuk berolahraga Lu gimana? Jadi bukan sesuatu yang utama Mungkin dia Eh badminton seteru nih Kayak gue dulu mungkin Gue dulu Sukanya buat Apa ya Dance atau apa Iya Terus gue ke Badminton gitu Berubah Gimana? Ya Balik lagi kayak tadi kan si Mungkin itu kenapa Mungkin karena pandemi Orang jadi suka badminton kali ya kan Karena indoor Eh indoor juga susah sih Tapi itu yang aneh loh Menurut saya Malah jadi lebih suka main badminton loh Covid Karena Karena Orang dikit gitu loh Maksudnya kayak Kalo basket kan Indoor banyak orang Setidaknya lu harus 10 Badminton kan bisa 4 doang Bisa berdua doang Kayak Lu main di dalam rumah aja bisa gitu Gitu sih kayak It's a good alternative Untuk Orang-orang Yang belum pernah main badminton Karena Yang pertama Injurednya juga gak terlalu High chance risk Karena kan gak body-body Kalo bola Basket Body-body kan takutnya jatoh Cedera Kalo ini kan Ya harapnya gak jatoh landingnya Plak gitu kan Gitu doang sih Alternatifnya bagus Spis prospects Karena Belum bisa lain sama kecil Bisa main sama dewasa unter Sama orang tua juga bisa Gitu Menurut lu apa Menurut gue alternatif karena bener-bener alternatif misalnya nih kayak gue di kampus, UKM biasanya kalo misalkan orang disuruh kayak eh lu luarraga luarraga masih pilihnya batninton masih pilih batninton ga mungkin bootsa ga mungkin basket jadi it's clearly an alternative gitu karena mereka, entah apa gue pernah nanya temen-temen cewe gue mereka bilang katanya mereka merasa kayak nyaman aja gitu karena ga ada pressure nya terus kayak bisa main fun gitu gue setuju sih sama yang itu banyak kan di kampus juga banyak, makanya gue juga lu emang setuju sama semuanya sih gue untuk statement gue setuju, next statement ya guys siap, next statement ya ga lah ga ya tapi itu beneran setuju sih kalo gitu karena banyak yang kayak misalnya ayo kita refreshing misalnya habis uas atau apa gitu nah ini mainnya batninton kayak gitu mungkin karena komunitasnya juga kali ya iya kalo lu dari luar negeri mana mau mereka main batninton ga ada guys di ausi susah nyari pemain-pemain mereka mainnya cricket mereka mainnya online games mereka mainnya rugby klereng kesana juga beneran itu kan asian pasti klereng lagi lu kira itu pengaruh ke poin satu ya masalah budaya budaya di negara sendiri gitu kan alternatif ya untuk Indonesia tapi buat orang lain ga ga jadi alternatif iya berarti ga spesifik di negara kita spesifik di Indonesia mungkin di country Asia yang lain tapi kalo di luar negeri kaya Amerika, Eropa Eropa sih masih oke lah Amerika kan lebih ke basket karena kan mereka di luar juga ada free park untuk basket kan jadi kaya yaudah alternatifnya basket jadi beda gitu loh kita setuju mereka tidak setuju oke mas oke next statement badminton dapat merubah pola berpikir masyarakat Indonesia wow pola berpikir ya untuk fan tadi pengaruhnya terus abis itu apa ya ya lebih kaya gitu sih sebenernya untuk kesenangan pribadi itu jadi merubah gitu oh ini tadinya gue misalkan berpikir yaudah lah misalkan main congklak aja atau misalkan main kartu aja gitu atau misalkan olahraga ya futsal aja kalo sekalian olahraga jadi menurut lu badminton bisa mengganti pola pikir masyarakat Indonesia iya jadi oh kok gue jadi suka ya mungkin ini yang gue rasain sih karena gue dulu memang gue ga dari kecil kaya lupa ada gitu kalo gue kan baru-baru ini makanya harusnya itu statement waktu lu iya kalo gue sih setuju menurut lu lu liat dari lingkungan lu disekitar lu gimana kalo lingkungan kita ya selain gua nih selain temen lu gua gimana ya i sebenernya interested di perbedaan antara kaya lu yang baru main dengan kita yang udah main dari kecil itu pasti ada pola pikir iya iya apa ya dari temen-temen lu yang lain menurut pola pikir hmm kalo gua mungkin mungkin gue lihat sebagai fan dari badminton mungkin kalo misalnya pola pikir kalo buat main ya bisa lah lebih kalo misalnya kalian menikmati ya kalian akan terus maju untuk main badminton untuk lebih keseriusin latihan gitu kan iya tapi iya kaya gitu saya lebih kaya serius kan tapi mungkin iya kaya kayaknya pikir kaya kadang badminton tuh mengganti pola pikir orang malah ke kaya bukan jadi positif kadang jadi negatif gitu karena kan ya mungkin orang bisa lihat pemain-pemain Indonesia tenggil kan jadi kaya kenapa sih kok attitude kaya gitu sih kaya pemain kok attitude seperti kaya gitu kan tapi mungkin kaya ya kalian bisa lihat lah DC games kan orang bukan yang fokus di badminton malah orang kayak yang Jonathan Christie shirtless jadi fokusnya kan jadi disitu tapi saya yakin anda tidak mau lihat saya shirtless hahaha ya enggak lah skeleton ya menurut gua agree just agree sih tergantung orangnya kalo misalnya motivasinya balik lagi kalo misalnya mau main dan mau seriusin ya bagus tapi kalo misalnya cuman mau main dan tidak enjoy karena kalo maybe kalo lu kan masih bisa muko kalo maybe kaya orang lain yang belum bisa muko kan kaya dipukul sekali miss kesel kan jadi maybe kaya ah badminton sports yang betul jelek lah kayak it's not worth of my time playing badminton gitu kan mendingan gua belajar mendingan gua kaya play games gitu ya disagree and agree lah sama gua setuju kalo gua nih ya kalo dulu pas gua kecil main badminton tuh dulu kan kita pas main tuh gak gak ada tuh kita tau dikit paling ya tapi paling yang kita kenal tuh yang dari indonesia tuh dikit banget belum terlalu banyak ber prestasi dan segala macem jadi pride nasionalisme untuk olahraganya ini gak ada mungkin lebih kaya gini prestasi banyak indonesia tapi kita gak tau gak tau ya karena masih kecil gak ngerti prestasi tuh waktu itu kita lombang yang menang aja iya karena kita dapet trofi kan keren terus waktu itu iya lomba-lomba apa segala macem jadinya kaya belum terlalu terus and then kita fell in love in the sport gitu terus abis itu pas udah gede semakin gua nonton banyak kaya prestasi-prestasinya gitu dari awal lah sampe sekarang gua jadi pola pikir gua adalah kaya yang tengil itu it's interesting sih itu gua juga berungah tuh tapi gua gak ada perasaan gitu gua perasaan lebih yang kaya kaya olahraga ini adalah olahraga identitas gua kalo misalkan gua misalkan gua lagi dikumpulin di international conference gitu kan karena gua IR terus biasanya kaya mereka tuh lagi ajak-ajak fun gitu yuk kita main ini main itu main apa terus kaya mereka nanya misalkan sport lu apa gitu gua dengan bangannya bilang badminton gitu supaya gak sih kaya mereka tuh yang main iya basketbol yang bener-bener yang kaya yang udah arah sana gitu jadi kaya pola pikir gua adalah oh nih kerennya anjir nih olahraga kita gitu iya iya damn that nationalism keren gak bisa membawa jadinya gua semakin semangat main badminton sekarang beda lah kalian juga bisa liat kalo misalnya pemain-pemain kaya kita yang serius dan bener-bener cinta banget sama badminton walaupun lu kan baru main kan tapi kaya bener-bener seneng banget kan iya kalian bisa liat lah kaya nonton kompetisi menang pemain indonesia menang terharunya tuh sampe bisa sampe nangis kayak kayak sedihnya tuh kaya happy sedihnya tuh kaya overpingsan gak pingsan juga nih mungkin overreactingnya mungkin kaya misalnya kalian yang suka nonton kdrama kalian kan bisa nangis bisa sedih kaya very into the movie kalo kita very into the tournament kaya kita tuh kaya ya maybe heart fan nya mereka gitu kan jadi kaya ya depends on the motivation again kayak gitu sih bener-bener heart to heart ya heart to heart mantap jadi motor ya konat film ya ayo next tingun aku selesai udah udah beres mantap oke jadi thumbs up the first episode kita udah ngomongin tentang tadi apa namanya culture di culture badminton di indonesia maybe kalo misalnya kalian mau tim badminton kita bikin channel maybe kita bisa bikin tutorial bisa mungkin mau banget jiwa pengajar kita akan bikin gameplay yang seperti di channel gue gue akan rekam gameplaynya mungkin kalian yang udah pengalaman di bulu tangkis kita akan analize gameplaynya kita bikin tutorial kita bikin short film kita bikin podcast pokoknya banyak lah kalo kalian mau comment down below so see you guys in the next episode tentang karir karir di bulu tangkis oke peace out bye bye selamat menikmati